Intro 5-0 AC Milan sukses mengajar klub Austria Wolfsberger dengan skor telak 5-0 Dalam partai uji coba pramusim Yang digelar di Wotersel Stadion Klagenfurt Kamis 28 Juli 2022 Dini Hari Waktu Indonesia Barat Pada laga ini Alena Torres Stefano Pioli Menurunkan tim terkuatnya Meski demikian Ada senjabal pemain yang masih absen Seperti Zlatan Ibrahimovic Olivier Giroud Hingga rekrutan Anyardy Fokorigi Milan baru bisa membuka keunggulan Pada menit ke-39 Lewat aksi Rafael Leao 2 menit berselang Ante Rebic menambah skor menjadi 2-0 Dan bertahan hingga turun minum Kembali dari kamar ganti Pioli hanya melakukan 1 pergantian pemain Yakni Leao yang digantikan Junior Mesias Nama inilah yang sukses memperbesar Keunggulan berkat golnya pada menit ke-57 3 menit kemudian Yacine Adli membawa Milan Semakin berada di atas angin Setelah itu Pioli baru melakukan pergantian pemain Secara besar-besaran Matteo Gabia mencetak gol pada menit ke-66 Untuk membawa Milan unggul 5-0 Skor ini pun tetap tak mengalami perubahan Hingga peluit panjang berbunyi Mau bantu AC Milan Striker Lecang bisik taklukan Inter Colombo menganggap pertandingan melawan Inter Di pekan pertama seri A sebagai derby Penyerang muda Lecce Lorenzo Colombo Tetap ingin membantu AC Milan Untuk menghabat rival satu kota Inter Dalam persaingan merabutkan skudeto Musim 2022-2023 Milan mengontrak Colombo pada tahun 2020 Dan dianggap sebagai striker masa depan Rossoneri Kendati demikian Colombo lebih sering dipinjamkan ke klub lain Setelah sebelumnya memperkuat klub seri B Societapoli Sportiva Ars et Labor Milan kembali meminjamkan Colombo ke tim lain Kali ini Colombo dipinjamkan ke tim promosi seri A Lecce Akan menjalani laga perdananya di seri A musim ini melawan Inter pada 13 Agustus waktu setempat Atau 14 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat Meski cuma 5 kali dimainkan Milan dalam musim pertamanya Colombo tidak pernah melupakan jasa klub induknya tersebut Colombo pun bertekad membantu Lecce untuk mengalahkan Inter sekaligus membahagiakan fans Milan Saya menganggap pertandingan itu hampir seperti derby Bagi kami itu akan menjadi fundamental Karena ini adalah awal dari perjalanan yang begitu penting di Liga Saya berharap dapat membantu fans Milan serta membuat kota Lecce bahagia Ujar Colombo dikutip laman Salento Sport Colombo mengakui dirinya akan sulit bersaing jika bertahan di Milan Sehingga ia tak terlalu mempermasalahkan harus memperkuat tim lain Menurut pemain berusia 20 tahun itu Ia membutuhkan menit bermain yang banyak Demi mendapatkan pengalaman agar dirinya dalam kondisi siap ketika kembali ke Milan Ketika mendapatkan informasi Milan akan kembali meminjamkan ke klub lain Colombo berharap ia bisa memperkuat klub seri A Mengingat ia lebih sering berkutar di seri B Sejujurnya, saya tidak berpikir untuk bertahan di Milan Saya ingin memperoleh kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan terbaik Demi membuktikan kapasitas saya Kata Colombo Saya sangat mengharapkan di rekrut klub seri A Saya sangat ingin bisa mengekspresikan diri di panggung seperti itu Dan melakukannya dengan jersey leci adalah sesuatu yang indah Dan kesempatan besar yang tidak ingin saya sia-siakan 5 pemain terbaik saat AC Milan bantai Wolfsburger AC Milan sukses mengajar klub Austria Wolfsburger dengan skor telak 5-0 Dalam partai uji coba pramusim yang digelar di World Series Stadium Klagenford Kamis 28 Juli 2022 di Nihari Waktu Indonesia Barat 5 gol kemenangan Milan masing-masing diciptakan oleh Rafael Leao Ante Rebic, Junior Mesias, Yacine Adli, dan Matteo Gabia Kemenangan ini terbilang cukup mengesankan Pasalnya, Milan tak bisa menurunkan beberapa pilar utama mereka Terdapat sejumlah pemain Milan yang menunjukkan performa impresif pada laga ini Siapa saja mereka, berikut daftar selengkapnya Antonio Mirante Pada laga ini, Stefano Pellio memberikan kesempatan kepada penjaga gawang veteran Antonio Mirante Untuk turun sejak pertengahan babak kedua menggantikan Mike Magnan Mirante pun menjawab kepercayaan tersebut dengan penampilan impresif Ex-keeper Juventus itu melakukan dua penyelamatan gemilang Selain itu, Mirante juga terlihat tampil sangat tenang di bawah mistar Pengalaman memang tak bisa berbohong Theo Hernandez Seperti biasanya, Theo Hernandez menjadi senjata andalan Milan ketika membangun serangan dari sisi sayap sebelah kiri Pada laga ini, Hernandez menciptakan satu asis dan sempat memperoleh beberapa kesempatan untuk menciptakan gol Tak heran jika Milan mati-matian memagari Hernandez dari kerjaan klub top Oropa pada jendela transfer musim panas ini Yacine Adli Adli yang baru kembali dari masa pinjaman di Bordeaux tampil sejak menit pertama Kelandang serang 21 tahun itu pun turut menciptakan satu gol dan satu asis Kelebihan utama Adli pada laga ini adalah kreativitas dan daya jelajahnya yang sangat tinggi Serangan Milan pun banyak yang berasal dari pergerakannya Milan hampir pasti tak lagi meminjamkan Adli untuk musim 2022-2023 ini Tenaganya bakal sangat dibutuhkan Milan untuk mempertahankan gelar skudetum mereka Rafael Leao Meski hanya bermain selama satu babak, Leao tetap menunjukkan bahwa ia merupakan sosok vital di lini serang Milan Leao berkali-kali mampu merepotkan barisan pertahanan lawan Sayang, kondisi kebukarannya masih belum ideal dan perlu peningkatan Sama seperti musim kemarin ketika berperan besar membawa Milan meraih skudetum Leao bakal menjadi andalan Milan untuk musim anyat nanti Ante Rebic Performa Rebic mengalami peningkatan pesat dari laga pramusim sebelumnya Rebic pun mencetak gol di akhir babak pertama Salah satu kelebihan Rebic adalah ia sangat lihai bermain 1-2 dengan rekan steamnya Itulah yang ia tunjukkan pada laga ini Meski Milan kini sudah kedatangan satu lagi penyerang dalam diri Origi Kontribusi Rebic tentu masih diharapkan di musim nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!